Intro Selamat malam Sobat Komsos Jumpa lagi bersama saya Graciana Seran Dalam acara podcast Komsos Dalam persiapan pentabisan imam baru pada tanggal 30 November tahun 2024 Baik, pada malam hari ini tentunya saya tidak sendiri dalam podcast hari ini Saya ditemani oleh Bapak Alex Karel Lapia Selaku Ketua Tiga DPP Proki Katedral Atambua Selamat malam Bapak Alex Selamat malam Ibu Grace Bagaimana kabarnya? Baik adanya sehat walafiat Biarpun cuaca-cuaca seperti ini Ya sejuk Baik Bapak kita akan berbincang sedikit Bagaimana keterlibatan umat Dalam kesuksesan dalam acara persiapan pentabisan imam baru yang akan datang Baik Ibu Grace Keterlibatan umat sangat tinggi Di mana kerjasama dengan pastor proki sebagai deken belu utara Di mana persiapan itu dengan diadakannya rapat pembentukan panitia perayaan imam baru Yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 Dan itu semua telah berjalan dengan baik Persiapan-persiapan sudah dijalankan dengan baik dan pertemuan-pertemuan penelitian pun telah dilaksanakan dengan baik Dan sebentar lagi akan pelaksanaan dengan baik pula kami harapkan sebagai tokoh umat Baik bagaimana antusias umat tersendiri mengenai kegiatan yang akan dilesenggarakan pada tanggal 30 November mendatang? Umat sangat bergembira Karena tabisan imam ini akhir-akhir ini sangat kurang Dan tahun ini sangat besar jumlanya Yaitu 10 calon imam Dukungan umat terhadap calon imam itu sangat besar Maka mereka terus mendoakan Agar tumbuhnya perkembangan iman untuk umat Supaya bisa rela memberikan anaknya untuk menjadi imam Tuhan Nah, apakah ada KTKC dalam aksi panggilan terhadap umat-umat kita? Dalam aksi panggilan itu ada terlibat Baik di proki maupun di lingkungan-lingkungan ataupun KUB-KOB Dalam setiap pertemuan-pertemuan doa selalu mendoakan Untuk calon imam dan juga para imam yang telah ditadis menjadi imam Supaya mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai imam Tuhan yang baik Nah, sebagai DPP Katedral Bagaimana kerjasama dengan Pastor Peroki Menyusong kegiatan pentadisan imam baru mendatang? Sebagai DPP Kami berusaha untuk berganding tangan Bersama dengan Pastor Peroki Katedral Atambua Untuk bagaimana melaksanakan persiapan ini dengan mantap Sebab ini jarang terjadi Dan kali ini terjadi setelah COVID Maka kegiatan ini sangat bermertabat Untuk seorang imam Maka dibersahakan dengan baik sekuat tenaga Bersama dengan peroki ini Untuk mengadakan persiapan-persiapan yang baik Supaya tabisan itu dapat berjalan dengan baik pula Bagaimana keterlibatan dalam Bapak sendiri sebagai Tuhan rumah? Sebagai Tuhan rumah kita tidak di petangan Tidak pangku tangan Tetapi dengan gesit Kita berusaha hadir Dan selalu bekerjasama dengan Pastor Peroki Supaya semua ini dapat berjalan dengan baik Baik tadi Bapak sempat signifikan mengenai kerjasama Berarti ada kedekatan antara umat sendiri dengan Pastor Peroki Kenapa kedekatannya? Kedekatannya itu bahwa umat katedral ini Tidak segan-segan untuk mengunjungi Atau berwawancara Berdiskusi dengan Pastor Peroknya sebagai imam Tuhan Maka semua itu berjalan dengan baik Baik Sobat Kongsos Kita sudah ada di penghujung akhir acara Sebelum kita menutup perbincangan hari ini Saya mau minta sedikit closing statement Mengenai kegiatan yang akan mendatang pada tanggal 30 November 2020 Sebagai umat katedral Banyak orang yang telah bernovena Untuk menyongsong tabisan imam Tuhan ini Baik secara pribadi Secara keluarga Maupun sebagai organisasi Supaya acara ini dapat berjalan dengan baik Maka sangat diharapkan oleh umat Untuk imamnya Yang akan ditabis pada tanggal 30 November nanti 2024 Membawa makna keselamatan Keselamatan umat Dibawa digiring untuk menghormati Allah Sang Penciptanya Dan diharapkan oleh umat Bahwa seorang imam Harus menjadi imam Tuhan yang baik Dan menjadikan diri imam Tuhan Sampai maut datang menjemputnya Begitu Ibu Grace Baik Sobat Kongsos Kita sudah di pengujuk akhir acara Sebelumnya terima kasih Bapak Ale Terima kasih Ibu Grace Perbincangan yang sangat hangat Sangat hangat Ya baik terima kasih Pesat hari ini Baik saya Grace Mengakhiri perjumpaan podcast Kongsos pada hari ini Sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya Selamat wala Selamat wala Terima kasih Selamat menikmati